Hai teman-teman semuanya, selamat datang kembali di pelajaran Longman Tufel kita Nah, pada kesempatan kali ini kita masih dalam satu rangkaian tentang konektor-konektor lanjutan Nah, kita kemarin mempelajari tentang klaus yang berupa noun, sekarang kita melihat lagi bentuk klaus yang lain yaitu berupa adjective Nah, karena itu skill kali ini berjudul Use adjective klaus connectors correctly Nah, seperti apa itu? Mari kita bahas dulu bersama-sama Kalau kemarin kan klausnya itu berupa noun, jadi dia bisa berfungsi sebagai objek dari verb, objek of preposition, dan bisa menjadi sebagai subject Nah, kalau kali ini klausnya itu berupa adjective, adjective atau kata sifat Adjective itu dia menjelaskan noun atau menjelaskan kata benda Jadi, letaknya itu selalu nempel di kata benda Nah, dan bentuknya itu bisa di akhir kalimat atau di tengah Kita lihat bersama-sama contohnya seperti ini ya Nah, ada kalimat The woman is filling the glass that she put on the table Mari kita lihat dulu kalimat ini Ada the woman sebagai subject Kemudian, filling atau is filling sebagai verb Nah, the glass ini adalah objek yang kita sebut juga sebagai kata benda Nah, ini adalah kata bendanya Nah, yang di kotak ini That she put on the table itu adalah klausnya Klaus yang menjelaskan glass ini Makanya dia disebut adjective clause Karena dia menjelaskan glass Apa yang dijelaskan? That she put on the table That ini adalah konektornya Nah, that she put on the table itu satu kesatuan Tetapi kalau dipecah, that itu adalah konektornya She adalah Subjectnya Put itu adalah verbnya On the table Nah, the table itu kata keterangan Nah, di sini kita lihat Strukturnya itu sama seperti yang Bukan yang sebelumnya Tapi yang sebelumnya lagi Ada subject dan verb Ini subject dan verb Dan karena ada subject dan verb Sepasang, maka harus ada di Lengkapi dengan konektor Jadi kita kembali lagi ke Arus yang sama seperti yang sebelumnya Seperti itu Apalagi yang saya ingin jelaskan Jadi sebenarnya kalimat ini Bisa selesai di sini Ini adalah hindu kalimatnya The woman is filling the glass Wanita itu sedang mengisi Glass Ini adalah hindu kalimatnya Tetapi kita membuat Kalimatnya Lebih kompleks lagi Dengan menambahkan Anak kalimat Atau kalimat Dependent clause Yaitu Kita memberikan penjelasan Glass yang apa sih Yaitu Glass That she put on the table Glass yang dia letakkan Di atas meja Jadi Wanita itu sedang mengisi Glass yang Diletakkan di atas meja Seperti itu Nah, jadi ya Sebenarnya kalimatnya itu Hanya ini satu saja Kalimat utama ya Namun dijelaskan dengan Kalimat ini Seperti itu Ingat Adjective clause itu Selalu nempel di Noun Nounnya adalah glass Kita lihat juga Bentuk yang sama itu Seperti di kalimat kedua Ini adalah The glass ya Inilah nounnya Mari kita baca dulu The glass That she put on the table Contains milk Jadi The glass itu adalah Subjectnya Oke Nah Glass ini kemudian dijelaskan Glass yang apa That she put on the table Persis ya Yang diletakkan di atas meja Ini satu kesatuan Yang terdiri dari Connector Subject Dan Verb Kemudian Ini kan satu kesatuan Selanjutnya ada Contains Mengandung Yang Dia adalah verb Mengandung apa Susu Jadi kita disini melihat ada dua kalimat Kalimat utamanya yang mana coba Yang ini ya Yang di luar ya The glass Contains milk Jadi ada glass Yang mengandung Atau berisi susu Nah tapi Kita menambahkan penjelasan tentang glass itu Glass yang mana sih Yaitu glass that she put on the table Jadi glass yang diletakkan di atas meja Itu mengandung susu Atau berisi susu Nah kita lihat juga disini Strukturnya Ada subject Ada verb Untuk kalimat yang utama Kemudian ada subject Dan verb Untuk non-clause Objective clause Karena ada dua Subject dua verb Maka harus ada Connector Ya Jadi sebenarnya prinsip Yang sebelum-sebelumnya itu Berlaku juga Untuk yang ini ya Kecuali untuk yang Skill ke-10 kemarin Karena Ada yang memiliki Fungsi ganda Oke Terus Apa saja sih Connector-konektor Yang bisa menjelaskan Kata benda ya Jadi tidak semua Connector bisa menjelaskan ya Salah satunya itu Dead Yang artinya Bisa diartikan yang Nah ini adalah Connector Connector yang bisa Digunakan untuk Menjelaskan Kata benda Atau adjective Clause connector Yang pertama ada Womb Itu untuk Menjelaskan orang Nah Which Itu untuk Menjelaskan benda Contohnya tadi Yang gelas itu ya Dia bisa juga Pake which Nah kemudian yang ketiga Ada that That itu Boleh pake Untuk orang Atau bisa juga Pake benda Makanya yang gelas tadi Bisa juga pake that Bisa juga pake which Nah Kalau kalian bingung Aduh yang mana ya Ini pake orang Atau pake benda Kalian pake saja that Karena kalau that Sudah pasti benar Seperti itu Kalau Siapa tau kalian lupa Tapi kalau kalian Mau ingat Ingat saja ini Misalkan Who Ada kata who nya ya Who itu Untuk Who kan siapa Artinya ya Berarti Ini cara Mengingat saya ya Berarti Who itu untuk orang Berarti ingat saja Untuk orang Untuk orang Berarti kalau yang satunya Berarti untuk benda Seperti itu Oke Strukturnya seperti ini Tadi sudah kita bahas juga Subject dan verb Kemudian Nah Non-close nya disini Subject dan verb Itu untuk yang tipe pertama Tipe yang kedua Subject Terus Close nya Kemudian verb Oke Ya Jadi yang disini Yang tipe kedua ini Kalimat utamanya Itu dipisah Dipisahkan oleh Close ini Oke Jadi ingat ya Modelnya seperti ingat Model ini Karena Supaya kalian tidak bingung Nanti melihat Kalimat-kalimat Di soal Tapi kuncinya Kalau menurut saya Kalian harus ingat bahwa Kalau ada Close setelah Kata benda Berarti itu adalah Adjective close Ini dia Ini Clause nya setelah debuk Kalau ini Juga ya Clause nya setelah debuk Jadi perhatikan ya Kalau setelah Kata benda itu ada Close Berarti kemungkinan besar Itu adalah Adjective close Kenapa hal ini penting Diingat Supaya kita Tidak kebingungan Melihat Kok berantakan ya Verb dan Subject nya Padahal Kalau kita teliti Kita paham Kita tahu bahwa Oh ini bagiannya ini Ini bagiannya ini Seperti itu Kayak disini Subject kok langsung Subject Kok verb langsung Verb Kok urutannya begini Ternyata Ini adalah temannya ini Dan inilah temannya ini Oke Terlalu banyak bicara Maaf maaf Langsung ke contoh soal Nah Oke kita baca dulu Ini adalah contoh soal Yang muncul di Toffle test The gift The gift Ini adalah Subject nya Hadiah ya Titik 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 Selected Ini adalah verb For the bright Was Itu adalah Verb juga Oke Ada cara cepatnya Kita gini ini aja Kita lihat disini Subject Verb Subject di depan Verb Jadi kemungkinan Tipe yang kedua Tipe yang kedua Jadi yang kurang itu adalah Satu subjek Sama Konektor Oke Kita kekurangan Konektor Sama subjek Mana tadi Ini Oke Jadi kalimat ini Merupakan Tipe yang kedua Jadi Ini adalah Subject kalimat utamanya Kemudian ini adalah Verb kalimat utamanya Nah Disini adalah Clause nya Berarti ini ya Nah Seperti itu Kalau di clause ini Sudah ada verb Sehingga Di clause ini Butuh subject Karena Sudah ada dua subject Dua verb Berarti butuh Konektor juga Berarti kita cari Konektor Dan subject Mari kita mulai Eliminasi dulu Dari yang pertama Because Because itulah Konektor Benar Tapi kita tidak Memiliki subject Berarti salah Kemudian Was Was itu adalah verb Salah Kemudian ada Since Since itu adalah Konektor Salah juga Nah Ya Sudah teriliminasi tiga Which itu adalah Konektor With adalah subject Ya sesuai dengan Apa yang kita butuhkan Konektor dan subject Sehingga jawabannya adalah D Oke The gift Which We selected For the bride Hadiah yang kita pilih Untuk pengantin Was rather expensive Itu Agak Mahal Ya seperti itu Oke baik Demikian video ini Daripada kepanjangan Dan bertile-tile Terima kasih buat teman-teman Yang sudah menyaksikan Hingga akhir Dan menyaksikan Serial videonya Hingga Video kesekian ini Semoga dapat Bermanfaat Dan mohon maaf Apabila ada Kekeliruan Di sana sini Silahkan Diberikan Masukan Kepada saya Dan Sampai jumpa Di video-video Yang selanjutnya Sampai jumpa